Di Tres Narkoba, Polda Metrejaya, bekerjasama dengan Bia dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, menangkap seorang warga negara asing asal Brazil terkait kasus narkoba jenis kokain cair ke Indonesia. Pria yang ditangkap itu adalah Gustavo Printo da Silveira, pengedaran narkotika jaringan internasional. Dalam kasusnya, ia hendak menyelundupan kokain cair ke dalam botol sampo sesaat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Rekan-rekan, pada hari ini nanti akan banyak lebih dijelaskan oleh Bapak Kepala Bia Cukai dan juga oleh Pak Direktur. Hari ini ada tiga peristiwa, pengungkapan yang berhasil diringkus oleh, tadi kolaborasi ya antara Bia Cukai dan juga Polda Metrejaya, ada tiga peristiwa, ada tiga jaringan internasional, dan ada dua jenis narkoba, yaitu jenis kokain dan sabun. Rekan-rekan, saya akan memulai dari Kepala Bia Cukai Bandara, Bapak Gatot, bagaimana juga sekolusi dalam proses pengungkapan, merengkus, kejahatan-kejahatan khususnya jaringan internasional yang melalui pintu-pintu diantaranya dalam Bandara. Pada Pak Gatot, suatu Kepala Bia Cukai Bandara, kami disilakan. Tentunya kami sangat berbahagia dan bersama-sama dengan Polda Metrejaya, dalam rangka penungkapan, jaringan internasional, narkoba, pemasukannya lewat Bandara Sukarnata dan di Pasar Baru. Pada kesempatan membaik ini, ini akan saya sampaikan ada dua kasus yang terjadi di Bandara Sukarnata. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari tahun 2023, itu ada salah satu penumpang yang berasal dari Kerasir, ini yang membawa barang-barang yang salah satunya yaitu peselancar di laut. Kemudian pembawa barang-barang juga, koper. Dan kami menjuridai bahwa ada di dalamnya pembawa barang-barang yang kemungkinan berada. Pada waktu pembawa barang-barang, pelaku melakukan lawanan agak tercapai kreatif, sehingga kami mencoba mengerjalan terhadap barang-barang. Karena di dalam badannya tidak dikembangkan sebuah barang yang diindikasikan narkoba. Pada waktu disuai, disuai badannya memang positif, positif narkoba. Kemudian, setelah kita body check, tidak ada. Dan kita dalamnya, di dalamnya membawa alat-alat mandi. Ternyata di alat-alat mandi itu, setelah kita buka, berbau menjemat. Kalau alat mandi, misalnya sabun, mengurit campur, itu kan biasa normal. Setelah kita buka, kita bau menjemat. Kemudian, dari petugas melakukan tes. Setelah dites, ternyata ini ganti. Dengan alat narkotas, kita ganti. Kemudian, karena kita cilidak, dan masih mendalamnya. Kita coba, lebih dalam lagi, kita lakukan dites dua kali. Kemudian, metode dipakar. Cairan tadi, di masing-masing waktu, metode dipakar dengan metode pembakaran. Ternyata, terpisah menjadi dua. Yang pertama, cairan yang dibawahnya, itu kita tes spesifik. Positif. Meru ini. Kemudian, di atas, yang itu, lapis yang atas, ternyata itu, ini yang dipakar sebagai pengikat dari cairan itu. Dari itu, kemudian, kita coba tes semuanya. Ternyata, memang itu, ada poken di jumlah, kurang lebih dua liter. Ternyata, ini, segera kami koordinasikan, kami komentasikan, dan koaborasikan, secara-macam, kami berikut, sehingga kita coba mengembangkan, jadi, lagi, sehingga dengan temuan ini, temuan dari pendanaan. Dan selanjutnya, nanti, pengembangan, pengembangan terus, disampaikan oleh makhluk itu. Kemudian, kasus yang kedua, ini terjadi pada tanggal 5. tahun 2023, ini ada pengumpang. Ini melakukan analisa, ada pengumpang berasal dari ututia. Kemudian, dari ututia kemudian, dia datang ke Indonesia. Dia membawa barang, koper, dan tas. Kemudian, kita coba analisa, dan kita periksa, dan barang bawahnya melalui. Tapi, di dalam pemeriksaan, di badannya, atau tangannya, kemudian, di bagian-bagian yang disentuh oleh suara di text web, dengan ron scan, narkotaskan, ternyata positif. Karena barang bawahnya tidak ada, kita coba melakukan ron scan terhadap badannya. Kita bawa ron scan, ternyata, dihasilkan di limit dari ron scan-nya. Ternyata, ada kaksun-kaksun, atau benda-benda aneh yang di dalam, serutnya. Dan ini, kita membutuhkan waktu, berapa, berapa hari ya? Dua hari. Dua hari ya. Kita dua hari mengeluarkan seluruh bari muslim. Jadi, tiga kali melakukan ke belakang berat. Dan mengeluarkan ini, tiga kali. Tiga kali tahap. Kami berusaha untuk mengeluarkan itu segera, karena memang dikawarkan pecah di dalam. Namun, alhamdulillah, semuanya bisa dikeluarkan enam kali. Dan kemudian, ron scan kelimanya, ternyata, sudah kosong. Dari 64, langsung yang kita katakan, itu kurang lebih satu kilogram. Satu kilogram adalah 1,72 gram yang kita pakai kami di masalahnya. Dan nunggu, kemudian, dikawarkan dengan pecah itu, kemudian. Kemudian, hasilnya akan lebih lanjut, karena kami pakai itu. Atau, mengenai yang kita lakukan. Kemudian, untuk kasus yang ketiga, ini terjadi di pasar baru. Pakai dengan barang kiriman di pasar baru. Pakai-pakai kiriman dari dunia. Ini kami temukan, dan disaksikan ada, Kain Sari, kain Sari, kain Sari, kain Sari India. Kemudian, ada renda-rendanya. Dari renda itu, dikasihkan ada barang-barang manet. Setelah kita cek, kita lakukan penegasan. Ternyata, memang betul ada positif. Positif, 60 riba, berubah satu. Kemudian, dari 9 paket tersebut, Kemudian, kita hitung, ya, kurang lebih dikatakan satu kilo. Kemudian, kami koordinasikan, dan selamat juga dengan dokter-kodok dan dokter Jaya. Dan ini, bisa dikembangkan, mungkin, lagi, dalam waktu itu. Jadi, akan disampaikan, Pembangunan yang terjadi apa, dan mungkin hasilnya akan diambilkan oleh wajar itu. Untuk itu, kami, dari Beda Jukai, kami selalu untuk memaspadai, Kaitan wiliman, barang wiliman, maupun barang-barang penumpang yang ada di terminal, Terutama di Beda Jukai, kami juga mendalam terus, Kaitan dengan barang-barang penumpang yang ada anomali, ya. Yang datang dari negara-negara yang sumber dari Alkobar. Jadi, kami terus berkoordinasi, baik dengan kodami tergaya, Makut Kori, makut dengan BNN. Ini akan mengkomunikasikan, dan dikoordinasikan dalam langkah Mencegah masuknya narkoba dari luar negeri, dari Indonesia. Tugas kami, memang, di perbatasan, atau perbatasan negara, Kita akan mencoba mendeteksi pemasukan dari sisi barang-barang-barang, ya, terutama di Andalus Penata. Jadi, kami akan masukkan narkoba. Saya kira juga.